Pemirsa tersangka OTT KPK, Supriyono menjadi saksi untuk ketiga terdakwa, yakni Erwan Malik, Arpan, dan Saipudin. Dalam keterangannya, Supriyono mengaku telah mendapat jatah uang ke Tokpalu sejak tahun 2014 lalu. Sidang lanjutan kasus dugaan swap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2018 dengan terdakwa Erwan Malik, Saipudin, dan Arpan yang digelar di Pengadilan TVKOR Jambi Rabu Siang dengan agenda pemeriksaan saksi. Yang terdiri delapan orang, yakni Supriyono, Cekman, Tajudin Hasan, Parlagutan, El Helwi, Ahwi, Wahyudi, dan Ivan. Supriyono anggota DPRD Provinsi Jambi dari PAN yang juga merupakan tersangka dalam kasus ini menjadi saksi pertama yang dihadirkan JPU KPK pada sidang yang dipimpin Hakim Ketua Majelis Badrun Zaini. Ditanya Jaksa KPK soal keterlibatan dalam kasus swap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018. Supriyono mengaku dirinya menerima uang ke Tokpalu sebesar 400 juta rupiah yang diterima dari Saipudin. Bahkan pelaksana harian DPW PAN Provinsi Jambi ini mengakui usai menerima tersebut ia langsung ditangkap oleh petugas KPK. Di hadapan Hakim, JPU, dan pengacara ketiga terdakwa, Supriyono mengatakan jika tindakannya itu salah. Kita dengan TAPBD, kita akan membahas, menggunaikan, kemudian kita minta kepada TAPBD untuk menggunaikan apa-apa yang akan menjadi program daripada APBD Anggaran 2018. Pak Gubernur, Pak Jumidula, kalau pembahasan ini, pembicaraan ini, ini terkait kekhawatiran Banggar tidak mau sidang. Apakah saudara melaporkan ke Pak Gubernur Banggar tidak mau sidang? Sebagai mana yang saya sampaikan tadi, saya ketemu dengan Pak Gubernur, saya sampaikan masalahan dengan Pak Gubernur. Pak, kita saat ini sedang mengatakan pembahasan anggaran. Nah, pembahasan itu. Sobirin, Cek TV melaporkan.